berkahilah umatku di setiap subuhnya nah mudah-mudahan di waktu subuh yang penuh berkah ini kita melakukan kajian ilmu ya mudah-mudahan menambah keberkahan untuk ilmu kita keberkahan untuk usia kita dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas ya sesuatu yang salah satu regulasi yang di carangkan oleh pemerintah ya ini tentang apa kita melihat mengenai PP 28 ya 2024 yang mengatur tentang kesehatan sistem reproduksi untuk anak-anak remaja nah kita sebagai orang tua kita sebagai orang yang guru ya guru ataupun orang tua di rumahnya masing-masing memiliki kewajiban untuk bagaimana kita solusi dari islamnya gitu ya terkait menyikapi PP 28 tadi baiklah disini sudah ada ya slide yang ditampilkan bahwa memang Indonesia sekarang darurat ya dalam kondisi yang ini bisa dilihat di salah satu selainnya berita viral ya ada viral siswi SD mengaku berhubungan badan bersama laki-laki ya ketika nginep di rumah temannya baru kenal di medsos nah ini sangat miris sekarang itu dari mulai SD juga sudah banyak terjadi hal-hal yang mungkin di zaman dulu tidak mungkin gitu ya terjadi kemudian disini juga ada salah satu informasi bahwa warga Indonesia ya ogah nikah muda tetapi lebih memilih seks bebas nah kemudian hasil dari BKKBN juga bahwa 60% remaja usia 16-17 tahun di Indonesia sudah melakukan seks pranikah nah itu sudah 60% ya itu hasil dari penelitiannya nah ini adalah kondisi yang sangat miris nah sehingga kita akan melihat kemarin sempat heboh ya kami juga di organisasi masyarakat ya yang concern di perempuan menyikapi PP28 2024 ini apakah solusi atau itu adalah liberalisasi gitu ya nah disini di peraturan pemerintah nomor 2008 tahun 2024 bahwa peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan disini ada pasal-pasal tertentu ya karena pasalnya banyak nah disini misalnya di pasal 103 ayat 1 bahwa disini diungkapkan upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi gitu ya kemudian dikasih informasi edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi kemudian di ayat 4 nya bahwa pelayanan kesehatan reproduksi untuk siswa dan remaja itu paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit ya atau screening pengobatan screening atau pengobatan rehabilitasi counseling dan penyediaan alat kontrasepsi nah ini sangat menghebohkan ya di kita nah kemarin kita akan melihat nanti solusi dari islamnya seperti apa sesungguhnya gitu ya nah ini pasal-pasal ini yang diduga melegalisasi seks bebas ya kemarin sempat pada banyak yang menyerang ya di pemerintah di antaranya pasal 103 ayat 1 bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit ya tadi berupa pemberian komunikasi komunikasi tentang kesehatan sistem reproduksi seperti apa informasi tentang kespro itu seperti apa diberikan edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi nah kemudian di pasal 103 pemberian komunikasi informasi komunikasi informasi dan edukasi setidaknya nah ini ya setidaknya layanan terhadap para anak-anak ramaja itu berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi kemudian menjaga kesehatan alat reproduksi kemudian perilaku seksual berisiko dijelaskan tentang itu dan akibatnya kemudian keluarga berencana atau KB melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual serta pemilihan media hiburan sesuai usia anak nah ini ya kita hanya baca-bacakan saja dulu nanti solusi islamnya seperti apa ini juga menurut aktivis muslim ya bahwa ini pasal-pasal diduga melegalisasi seks bebas di pasal 103 ya 5 bahwa konseling sebagaimana yang tadi disampaikan di ayat 4 ya dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan serta dilakukan oleh tenaga medis tenaga kesehatan konselor ya konselor sebaya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kewenangannya nah kemudian di pasal 107 nya ayat 2 setiap orang berhak memperoleh akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana ayat satu itu paling sedikit tadi ya ada deteksi dini ya deteksi dini penyakit atau screening pengobatan ketika terjadi sudah terjadi penyakit kemudian rehabilitasi dan konseling nah ini yang menjadi masalah ya penyediaan alat kontrasepsi jadi ini diduga oleh para aktivis ini adalah legalisasi dari seks bebas nah kemudian di pp28 224 ya bahwa ini kontraproduktif bahwa pp tadi diduga ini baru diduga ya pp ini diduga liberalisasi seksual meskipun tidak secara eksplisit tidak secara eksplisit tetapi mengarah pada legalisasi seks bebas remaja kayak tadi ya ada alat kontrasepsi misalnya ini seperti melegalkan seks bebas remaja nah pp juga mementingkan yang terpenting dari sisi seks aman secara medis walaupun tidak memandang apakah ini halal atau haram jadi yang difokuskan di pp tadi adalah safety keamanannya bahwa bagaimana melakukan seks secara aman secara medis tidak melihat halal haram meskipun di pasal 98 mengatur upaya kesehatan reproduksi dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai norma agama namun relevan penyataan ini dengan beberapa pasal di atas pokoknya harusnya secara tegas menunjukkan bahwa mana yang boleh mana yang tidak berdasarkan agama seperti itu sehingga potensi dan dampak dari penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja itu ketika pemerintah dengan layanan memberikan atau menyediakan alat kontrasepsi bagi remaja dengan tujuan supaya safety tadi seks aman dalam melakukan seks versi medis nah ini justru seperti kalau ditaksirkan oleh kita seperti membuka peluang lebih besar untuk remaja dalam melakukan seks bebas jadi kayak mendorong kan ada alat kontrasepsi jadi aman-aman saja misalnya kemudian menurunkan semangat dan produktivitas sehingga KTD kehamilan yang tidak diinginkan semakin meningkat kerusakan generasi juga semakin meningkat dan terancam dari azab Allah sehingga lost generation terjadi nah kita dalam Islam bagaimana menyikapi PP28 tadi minimalnya kita sebagai muslim-muslimah kita memberikan edukasi pendidikan seks ala Islam atau tarbiyah jensi sebetulnya saya juga pernah menyampaikan hal ini di pengajian kesekian kita dalam Islam ada tarbiyah jensi ada pendidikan seks dalam perspektif Islam tarbiyah jensi itu kalau menurut Dr. Abdullah Nasihulwan bahwa tarbiyah jensi itu bagaimana memberikan pengajaran penyadaran penerangan kepada anak supaya memahami terkait seks terkait naluri terkait perkawinan targetnya itu anak tahu halal-haram kalau dalam tarbiyah jensi kita di dalam perspektif Islam seperti itu jadi targetnya itu anak mengetahui mana yang boleh dilakukan mana yang tidak boleh dilakukan ini masuknya halal ini haram sehingga anak berperilaku Islami lebih peduli untuk menjaga tubuh memenuhi naluri seksual dengan cara Islami misalnya tidak mesti melakukan seperti itu misalkan dengan saum atau dengan berolahraga dan sebagainya jadi tidak terpisahkan dari akidah syariat ibadah dan akhlak berbeda dengan tadi PP tadi nah kemudian kalau dalam perspektif Islam itu tadi bukan tentang how to do bagaimana melakukannya bukan bagaimana cara berhubungan seks yang aman misalnya dengan metode ABCD misalnya dengan ini ini seks aman tetapi bahwa tarbiah jensi pendidikan dalam perspektif Islam itu adalah salah satu upaya meningkatkan akhlak Islam baik itu kontennya kontennya sarananya cara pengajarannya tentu saja sesuai dengan Islam nah tidak seperti misalnya pengajaran kayak yang kespro itu misalkan kadang sangat vulgar ini penis ini jenis begini testis dan sebagainya orang tua kita sebagai orang tua adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap anak dalam masalah tarbiah jensi atau pendidikan seks nah disini sudah disajikan dalam slide ini bagaimana justru kita ketimbang tadi memberikan layanan alat kontrasepsi dan lain sebagainya lebih baik kita mencegahnya dengan memberikan tarbiah jensi pendidikan seks dalam perspektif Islam diantara materi-materi pokok dalam tarbiah jensi itu intinya adalah yang pertama disini kita sebagai orang tua sebagai guru di sekolah sebagai orang tua di rumah yang pertama adalah menumbuhkan rasa malu menumbuhkan rasa malu sejak dini bahwa dalam perspektif Islam seperti itu bahwa dalam salah satu hadis hadis diterima dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amar Al-Ansari Al-Badari radiyallahu anhu kala Rasulullah dari kalimah kenabian Al-Ula terdahulu jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu lakukan semau kalau kamu tidak malu silahkan lakukan semau dari hadis tadi malu itu adalah satu kata yang mencakup pokoknya malu itu perbuatan menjauhi segala apa yang dibenci kalau Ibn Khayyim menyampaikan bahwa malu kata malu itu berasal dari kata hayah yaitu kata hidup dan ada yang berpendapat bahwa malu itu berasal dari kata al-hayah hujan tetapi makna ini tidak masyur jadi hidup dan matinya hati kita apakah hati kita hidup atau mati sangat mempengaruhi sifat malu begitu juga dengan hilangnya rasa malu ini dipengaruhi dengan kadar kematian hati atau kematian ruh seseorang sehingga ketika hati hidup hati kita hidup pasti timbul rasa malu tapi kalau hati kita malu hati kita mati itu tidak akan mungkin punya rasa malu jadi memang kita harus sebagai orang tua harus menanamkan rasa malu rasa malu itu kata junaid rahimahullah bahwa rasa malu yaitu melihat kenikmatan dan keteledoran sehingga menimbulkan suatu kondisi yang disebut dengan malu jadi hakikat malu itu sikap yang memotivasi untuk meninggalkan keburukan dan mencegah sikap menyenyiakan hak pemiliknya jadi intinya dengan rasa malu itu mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang buruk perbuatan yang tercelak misalnya sehingga mampu menghalangi seseorang dari melakukan dosa atau maksiat jadi kita yang terpenting tanamkan rasa malu dari sejak dini karena keutamaan malu itu sangat banyak ya dalam perspektif Islam bahwa malu itu dengan malu pasti akan mendatangkan kebaikan jadi malu itu pasti ya mengajak pemiliknya untuk menghias diri dengan sifat yang mulia menjauhkan dari sifat-sifat yang hina nah misalnya Rasulullah kan ini sudah sangat terkenal ya bahwa malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan pasti dengan malu itu muncul kebaikan bahwa malu itu layak dengan malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan bahwa malu itu kebaikan semuanya pokoknya malu itu adalah ahlak para nabi terutama pemimpin para nabi yaitu Nabi Muhammad yang lebih pemalu daripada gadis yang sedang dipingit jadi intinya proteksi kita ya dalam terbiah jensia itu menanamkan rasa malu karena malu itu adalah cabang atau bagian dari keimanan ini hadisnya sudah sangat terkenal ya bahwa al-iman biadu'un wasab'un aw biadu'un wasittu na syu'bah fa'afdaluha qawlu la ilaha ilallah wa adanaha imatatul aza anil tarik wal hayya syu'bah minal iman ini sudah sangat terkenal hadisnya bahwa kenapa kita menanamkan rasa malu karena malu itu adalah cabang keimanan al-iman biadu'un bahwa iman itu punya biadu'un punya cabang wasab'una aw biadu'un wasittu na syu'bah iman itu punya 70 cabang atau 60 cabang fa'afdaluha maka cabang yang paling tinggi dari keimanan qawlu la ilaha ilallah adalah perkataan la ilah ilallah wa adanaha dan cabang terendah dari keimanan itu adalah imatatul aza menyingkirkan duri dari jalan imatatul aza anil tarik wal hayya syu'batun minal iman dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman semakin tinggi iman seseorang berarti rasa malunya semakin bagus ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita dan Allah mencintai orang-orang yang malu dalam hadisnya bahwa inna allaha azza wa jalla sesungguhnya Allah azza wa jalla bahwa Allah azza wa jalla itu hayyun Allah itu maha pemalu inna allaha azza wa jalla hayyun bahwa Allah itu maha pemalu sitirun Allah itu maha menutupi yuhibbul hayya Allah mencintai al hayya rasa malu wasitro dan Allah mencintai ya merasa ketertutupan faizah iqtasala apabila salah seorang kalian mandi ya ahdukum fal yastatir maka hendaklah menutup diri gitu ya nah ini bahwa Allah mencintai ya bahwa Allah itu hayyun hayyun Allah itu maha pemalu sitirun Allah itu maha menutupi jadi yuhibbul hayya Allah itu mencintai rasa malu wasitro dan ketertutupan faizah iqtasala atau ketika mandi ahadukum salah seorang diantara kamu fal yastati fal yastati rendaklah menutup nah dan malu juga adalah ahlaknya para malaikat Rasulullah s.w. bersabda ala apakah astahi aku tidak pantas merasa malu min rojulin terhadap seseorang pastahi minhul malaikat padahal para malaikat merasa malu kepadanya ini malu juga ahlaknya para malaikat malu juga dicintai Allah malu adalah ahlak islam sesungguhnya setiap agama itu punya ahlak dan ahlak dalam islam itu adalah rasa malu pokoknya intinya malu itu bisa mencegah dari perilaku maksiat ada salah seorang sahabat yang mengecam saudaranya dalam masalah malu dan berkata kepadanya sungguh malu kamu itu sudah merugikanmu kemudian Rasulullah bersabda biarkan dia karena malu itu termasuk iman jadi ada seseorang sahabat yang menegur sahabat yang lain bahwa dengan kamu kamu malu itu itu merugikan kamu tapi Rasulullah menegur biarkan dia dengan rasa malunya karena malu itu bagian dari iman jadi maknanya bahwa orang itu berhenti dari berbuat maksiat karena dia merasa malu sehingga malu itu seperti iman yang mencegah untuk merakukan perbuatan maksiat tetapi malu yang seperti apa malu yang senantiasa seiring dengan iman bila salah satunya tercabut hilanglah yang lain jadi bahwa malu dan iman itu kurina senantiasa bersama jami'an senantiasa bersama jadi fa'iza rufi'a ahaduhuma apabila salah satunya dicabut rufi'a al-akhwar maka hilang yang lain jadi mudah-mudahan dengan menanamkan rasa malu kepada putera-puteri kita malu itu akan mengantarkan seseorang ke syurga bahwa dalam hadisnya Rasulullah al-khaya'u minal iman malu adalah bagian dari iman wal-iman fil-jannah sedangkan iman tempatnya di syurga wal-baza'u minal jafa' dan kotor itu bagian dari tabiat kasar wal-jafa' finar sedangkan tabiat kasar tempatnya di neraka pokoknya jangan harus memulai dari tarbiyah jensia ini hal yang penting adalah menanamkan rasa malu kepada anak-anak kita bahwa Rasulullah s.a.w. biya adalah sosok pribadi yang sangat pemalu disini dalam surah disampaikan bahwa ya'ayuhalazina amanu wahai orang yang beriman latadhulu janganlah kamu memasuki buyutan nabi rumah-rumah nabi illa ayyuhzanalakum kecuali bila diizinkan gitu ya illa to'amin untuk makan misalnya waira nazirin dan tidak menunggu-nunggu nazirin inahu walakin izadu'itum tidak menunggu-nunggu ya ketika masak-masakan tetapi datang ke rumah Rasul itu izadu'itum ketika jika diundang ya fadhulu maka silahkan masuk ya faizatu'intum dan ketika selesai makan ya fantashiru maka kalian keluar gitu ya walak musta'nisin lihadisin tanpa memanjangkan percakapan gitu ya ketika di rumah Rasul udah makan yaudah pulang gitu ya walamusta'nisin nalihadisin jangan kamu asik memperpanjang percakapan inazalikum kana yu'zin nabi karena kalau kalian seperti itu ya ngobrol di rumah nabi itu adalah yu'zin nabi akan mengganggu nabi fayestahi dan nabi itu malu nabi malu minkum untuk menyuruh kalian keluar walahu layastahi minal haq dan Allah tidak malu menerangkan yang benar ini bahwa Rasulullah adalah pribadi yang sangat pemalu bahwa karena nabi s.a.w asyadda haya minal agro fi khidriha Rasulullah adalah lebih pemalu daripada gadis yang dipingit di kamarnya jadi makna perintah malu di hadis ini bahwa jika kamu tidak merasa malu silahkan berbuat sesuatu kamu ini adalah ancaman ancaman bagi seseorang yang tidak punya rasa malu kemudian barang siapa yang tidak punya rasa malu maka ia berbuat apa saja yang dia inginkan karena sesuatu yang menghalangi seseorang untuk berbuat buruk adalah rasa malunya jadi orang yang tidak punya rasa malu pasti akan larut dalam kemaksiatan dalam kemunkaran seperti itu nah intinya tapi malu juga ada dua jenis ada yang malu yang tabiat atau watak bawaan malu misalnya bahwa watak bawaan misalnya ada juga malu yang timbul karena adanya usaha yaitu malu yang didapatkan dengan ma'rifatullah karena mengenal Allah dengan mengenal keagungan Allah karena dekat dengan Allah maka rasa malu ini diusahakan diupayakan nah ini intinya istahyu pokoknya tidaklah kalian malu minallah kepada Allah hak kol haya dengan sebenarnya malu manistah yamin Allah barang siapa yang malu kepada kepada Allah fal yafad ar-roksa maka andalah yang menjaga kepala wama wa'al baton dan andalah yang menjaga apa yang ada pada perutnya dan lain sebagainya pokoknya intinya seperti itulah kita harus menanamkan sifat malu apalagi seorang muslimah bahwa kita pernah membahas hal ini bagaimana calon istrinya nabi musa anaknya nabi shu'aib bahwa fajah adhu idah humatam syi al-stihya jadi mereka itu perempuan tadi salah seorang perempuan tadi berjalan al-stihya dengan malu-malu dan ini adalah al-haya ini malu itu adalah sangat baik untuk kita sebagai seorang perempuan karena buah dari rasa malu itu adalah ifah kita bisa menjaga kehormatan buah dari rasa malu itu tadi ya kita menjadi lebih ifah ifah itu mampu menjaga kehormatan barang siapa yang punya rasa malu maka insyaallah akan berlaku ifah nah seperti itu mudah-mudahan dengan menanamkan rasa malu anak-anak putra-putri kita bisa menjaga kehormatan menjaga ifahnya tidak sembarangan misalkan melakukan apalagi ya sebagaimana yang tadi di PP tadi ya dengan adanya pemberian tadi ya alat kontrasepsi tadi bukan pemberian layanan itu nah seolah-olah kayak melegalkan misalnya nah seperti itu kemudian tarbiah jensiah dalam perspektif islam itu adalah menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan feminitas pada anak perempuan nah tentu saja kita sebagai orang tua di rumah guru di sekolah harus menanamkan jiwa maskulinitas ya pada anak laki-laki dan feminitas pada anak perempuan misalnya disini diantara bagaimana strategi yang digunakan Rasulullah ya dalam menumbuhkan arujulah maskulinitas pada anak laki-laki diantaranya disini ada bagaimana mulai dari takaniah memberi kuniah pada anak jadi memberi kuniah pada anak itu kalau untuk anak laki-laki abu fulan misalnya abu siapa misalnya abu umar abu apa gitu ya walaupun masih kecil nah itu dari mulai takaniah memberi kuniah umu fulan kalau untuk perempuan bahwa ini adalah salah satu strategi juga menumbuhkan maskulinitas dan feminitas ketika kita memanggil anak laki-laki dengan abu fulan abu apa misalnya abu umar abu apa misalnya dan anak perempuan dengan umu fulan nah ini bisa mengembangkan rasa tanggung jawab dan membuat anak merasa lebih dewasa dengan kuniah yang kita panggil yaitu panggilan kehormatan dalam budaya Arab yang menggantikan biasanya di Arab nama aslinya itu pakai abi atau umu ibnu atau bintu ditambahkan dengan nama anaknya misalnya nah itu seperti itu nah kemudian diantaranya juga banyak ya disini misalnya bagaimana cara menanamkan jiwa maskulin melibatkan anak dalam pertemuan orang dewasa mereka sudah terbiasa misalkan bergabung dengan komunitas orang dewasa tapi maksudnya disini bukan itu ya misalnya dibawa ke pengajian misalnya dibawa ke pengajian misalnya nah atau dibawa ke majelis ilmu misalnya nah ini contoh yang dilakukan oleh para sahabat mereka bawa anak-anak ke majelis nabi ketika majelis ilmu bersama nabi mereka itu membawa anak-anaknya misalnya kayak disini ada kisah dari Muawiyah bin Kuroh dan ayahnya kemudian nah ada peran ayah juga dalam membentuk keberanian anak laki-laki bahwa tadi untuk supaya maskulinitasnya tumbuh peran ayah itu sangat besar bagaimana anak laki-laki itu punya syajah punya rasa berani gitu ya nah kemudian mengajarkan anak menghormati orang yang lebih tua kemudian memenuhi hak anak di majelis kemudian mengajarkan olahraga mengajarkan olahraga laki-laki untuk anak supaya lebih maskulin dan untuk perempuan misalnya seperti apa kalau anak laki-laki diajarin memanah berenang menunggang kuda ini bisa meningkatkan maskulinitas untuk anak laki-laki kemudian memupuk maskulinitas dan menjauhi almu yu'ah almu yu'ah itu keperempuan-perempuanan gitu ya nah bahwa anak laki-laki harus menjauhi almu yu'ah atau takhonus pokoknya harus dijauhi ke bencong-bencongan misalnya nah itu harus dijauhi dan lain sebagainya pokoknya dengan menumbuhkan maskulinitas itu tadi ya banyak sekali misalnya sama ketika menumbuhkan feminitas dari mulai pemilihan baju dari sejak kecil itu harus bedain oh ini kamu baju perempuan seperti ini kalau baju laki-laki seperti ini dari mulai pemilihan mainan gitu ya mainan kalau laki-laki mainannya bola apa-apa misalnya kalau perempuan ini ini jadi jangan sampai nanti krisis identitas misalkan banyak sekarang yang terjerumus pada let's be gay gitu ya karena mereka itu ada yang terlahir perempuan tetapi perasaannya laki-laki atau terlahir laki-laki tetapi perasaannya perempuan kalau kita tidak optimalisasikan ya jiwa maskulinitas dan feminitasnya nanti khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian dalam terbiah jensiah juga adalah pisahkan tempat tidur untuk anak gitu ya nah kita harus memisahkan tempat tidur hadisnya sudah sangat terkenal ya saya sering kali baca hadis ini bahwa salah satu hadisnya itu dari Abdullah bin Amr radiyallahu'an Rasulullah s.a.w. bersabda muru awladakum perintahkan anak kalian bis sholat untuk sholat wahum abna sabah sinin ketika berusia 7 tahun wadribuhum dan pokulah mereka yang alaiha wahum abna asyri sinin ketika sudah berusia 10 tahun gak mau sholat misalnya gak mau sholat padribuhum wadribuhum maka pokulah wafaryaku dan pisahkan bainahum filma doji wafaryaku bainahum pisahkan ya tempat tidur mereka filma doji ya tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan nah jadi harus dalam islam ya tarbiah jensiah harus dipisahkan ya untuk apa anak laki-laki dan perempuan walaupun perempuan-perempuan laki-laki-laki-laki misalnya tidak satu selimut gak boleh dibiasakan ya perempuan-perempuan misalnya satu selimut laki-laki satu selimut gak boleh jadi pokoknya ajarkan ya kepada mereka itu di tarbiah jensiah itu bagaimana bersuci ya berwudu misalkan bagaimana tentang sholat gitu ya tentang berbagai hal ya yang apalagi ini ada adab-adabnya ya misalkan wafar yaku ya memisahkan ketika tidur ya gak boleh misalkan minimalnya kalaupun rumahnya sempit gitu ya minimalnya tadi tidak satu selimut misalnya tapi pokoknya ada batasan-batasan walaupun sama-sama ya anak laki-laki laki-laki perempuan-perempuan misalnya itu ada batasan-batasannya kemudian selanjutnya adalah mengenalkan tiga waktu aurot nah ini tiga waktu aurot tadi ya harus dikenalkan kepada anak nah karena ini sangat penting ya jangan anak itu masuk-masuk misalnya bahwa ada tiga waktu aurot yang harus kita ajarkan kepada anak kita ya nah ini juga sudah pada apa pada tahu sebetulnya ya nah ini misalnya bahwa tiga waktu aurot dalam Al-Quran itu pagi, siang, malam gitu ya bahwa bahwa pengertian waktu aurot itu dalam intinya ya waktu aurot itu diartikan bahwa waktu-waktu yang mana seseorang tidak sempurna menutup bagian tubuhnya gitu ya maksud waktu aurot itu waktu-waktu yang mana seseorang tidak sempurna menutup bagian tubuhnya waktu aurot itu memiliki makna waktu-waktu tertentu yang sangat privat gitu ya sangat privat misalnya waktu aurot dalam Al-Quran itu kan dalam surah 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 An-Nur ini sudah sangat terkenal bahwa ya yuhaladzina amanu wahai orang yang beriman lias tak zinkumu ladzina malakats aimanukum tidak lah nah ini langsung saja ya langsung saja ke ringkasannya gitu ya tidak panjang pokoknya kalau menurut tafsir Qurayshihar gitu ya tiga waktu aurot itu yang pertama pagi pagi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah waktu sebelum sholat subuh ini adalah waktu aurot waktu sebelum sholat subuh karena pada waktu itu orang-orang masih di tempat tidur ya mengenaikan pakaian tidur nah ini adalah salah satu waktu aurot kita gak boleh misalnya anak masuk ke kamar orang tua misalnya kemudian siang nah siang disini adalah tengah hari ketika orang-orang ya kita misalnya melepaskan baju ya pada waktu itu biasanya istirahat atau tidur siang gitu ya malam misalnya malam yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sepanjang malam mulai dari isya karena orang-orang sudah bersiap-siap untuk tidur ataupun sedang tidur jadi ketiga waktu aurot ini harus diketahui ya supaya tidak mengganggu privasi baik orang dewasa ataupun anak-anak dianjurkan untuk meminta izin jadi meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk bertamu ataupun menemui orang pada waktu yang tadi disebutkan ya dalam surah an-nurnya tadi disampaikan bahwa tiga yaitu sebelum sholat subuh ya dalam Al-Quran itu sebelum sholat sebelum sholat min kobli sholatil fajri salah suaurot eh salah samarot ya tiga waktu min kobli sholatil fajri sebelum sholat subuh wahina todo'una siya baku minado hiro wa mimba di sholatil isya'i nah jadi sekali lagi tiga waktu aurot itu bahwa sebelum sholat subuh ya ketika kamu santai-santai kemudian setelah sholat isya'i kemudian tadi yang siang ya nah misalnya di tengah hari gitu ya di tengah hari dan setelah sholat isya'i itu adalah waktu aurot bagi kalian ya nah jadi harus minta izin dulu gitu ya ketika di tiga waktu aurot tadi bahwa min kobli sholatil fajri wambimba di sholatil isya'i gitu ya kemudian siang tadi ya salah suaurot salai salakum alaikum junahum ba'dahunna nah ini harus dikenalkan tiga waktu aurot nah kemudian kenalkan mahrum dan bukan mahrum ya ini sudah sudah pernah kita bahas ya mana yang disebut mahrum dan yang bukan mahrum pernah dibahas dalam satu kajian khusus kemudian didik anak kita untuk godul basor jadi menundukan pandangan gitu ya nah jadi harus mendidik anak kita untuk godul basor nah ini sangat penting ya untuk godul basor itu menahan atau mengurangi atau menundukan pandangan nah jadi kita harus godul basor ya harus menjaga pandangan kalau misalnya menahan menundukan tujuannya adalah supaya tidak mengumbar penglihatan ya tidak menikmati pandangan terhadap lawan jenis yang nantinya bisa menimbulkan fitnah gitu ya bagaimana dalam surah nur disampaikan kulil mu'minina katakan untuk orang-orang beriman harus menjaga pandangan memelihara kemaluan demikian lebih suci bagi mereka nah bahwa godul basor ini menundukan pandangan ini adalah menjaga pandangan mata untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan misalnya misalnya melihat yang bukan mahrum misalnya pandangan mata ini bisa mengantarkan pada maksiat bahwa menurut Ibnu Koyim segala kejadian itu mulanya dari pandangan dan menjelaskan bahwa dari pandangan itu segala kemahsiatan bisa bermula nah ini bahwa banyak sekali ya dalam Islam digambarkan tadi ya harus godul basor kemudian selanjutnya adalah sebentar sedikit lagi ya kemudian didik didik anak tidak berholwat dan ikhtilat nah ini jadi mendidik anak untuk tidak bercampur gitu ya atau berdua-duaan kemudian didik bagaimana etika berhias nah kita sudah membahas ya tentang edisi ini tabaruj secara bagaimana yang termasuk tazayun berhias biasa dan mana yang termasuk tabaruj tabaruj jahili ya jadi didik bagaimana berhias itu seperti apa misalnya sederhana misalkan tazayun perempuan tidak boleh pakai parfum dan sebagainya kemudian jelaskan tentang haid dan ikhtilam haid itu seperti apa ciri-cirinya kondisinya apa yang boleh apa yang tidak boleh dilakukan saat haid kemudian dan tetek bengek ya tentang haid kemudian ikhtilam mimpi basah misalnya kita jelaskan bahwa mimpi basah itu seperti ini kalau kamu sudah mimpi basah itu artinya sudah ciri dewasa dan sebagainya ini mungkin hanya sekilas ya materi tarbiah jinsi ya intinya metode pengajarannya itu pemahaman pembiasaan keteladanan sesuai tumbuh kembang nah ini peran kita sebagai masyarakat dan negara bahwa masyarakat menjaga tidak ada seks bebas di lingkungannya ya jadi menjaga ya supaya terhindar dari seks bebas di lingkungannya dan negara lewat perangkat kebijakan bagaimana membina masyarakat ya tentang pendidikan seks berbasis akidah bukan berbasis hanya medis yang safety aman tadi mendorong keluarga untuk mengajarkannya menjelaskan ya keharaman seks bebas dampak buruknya seperti apa kemudian mengawasi peredaran konten porno blokir dan beri sanksi ya sanksi tegas bagi pelaku seks bebas nah ini ya diantaranya yang harus diitukan ya nah peran masyarakat dan negara pokoknya harus sinergi keluarga ya sebagai fondasi utama dalam mendidik anak kemudian di masyarakat juga harus peka ya ketika terjadi sesuatu dan negara pun dengan kebijakan yaitu kebijakannya pendidikan seks berbasis akidah ya misalnya seperti itu mungkin hanya itu saja ya renungan kita hari ini bahwa negara kita tidak dalam kondisi baik-baik saja tadi dah darurat bahwa 60% mereka melakukan seks bebas ya sebelum menikah misalnya dan lain sebagainya kita tidak boleh duduk diam saja minimal lakukan walaupun hal-hal kecil yang bisa kita lakukan minimalnya kita mengajarkan tarbiah jensi ya baik untuk murid-murid kita di sekolah ataupun di rumah ya untuk putra-putri kita mudah-mudahan seperti itu saya mohon ampun sama Allah yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya sendiri akulukau lihadza wa astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda doktor penti atas materi pada hari ini bapak ibu remakumullah marilah bersama-sama kita tutup kajian kita pada hari ini dengan membaca istighfar tiga kali doa kaparatul majlis dan hamdallah astagfirullahaladzim 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 subhanallah